ya telur ini adalah proses panen secara manual ya ini dipotong pakai sabit terus cara pengambilan benihnya kayak gini atau pengambilan hidahnya ya itu jenis padinya nih padi hari apa ini teri sakti assalamualaikum tulur berjumpa lagi ya di channel kita channel petani muda lor ya ya tulur aku mau ucapin terima kasih bagi setelur-setelur yang sudah subscribe eh bagi yang belum subscribe aku minta tolong lor ya minta tolong di subscribe salam tani muda salam tani milenial ya tulur ini pagi kali ini tanaman padi kita sudah berusia 46 maeste ya Nah kalau yang disini ini yang kemarin kita tumpang sari ya padi sama kacang hijau kalau kacang hijau nya yang belas ini tuh baru mau berbunga dan berbuah tapi kalau yang yang ada disana ya yang disana kemarin itu sudah dipanen ya walaupun hasilnya lumayan lah karena dimakan tikus itu sisa tikus ini baru diantisipasi menggunakan plastik ini jadi Alhamdulillah baru bisa dipanen ini nah rencananya kemarin ini kan di usia 46 kan mau melakukan penyeperan lor ya ini yang biasanya kita review ini tapi karena cuacanya enggak mendukung lor ya dan apa itu sekarang sudah mau membuat benih tempat pembenian jadi kita alihkan dulu kita membuatan benih dulu nih lor terus yang ini ini adalah untuk nanti kita tanamin cabai ini lor nih kita sudah mau pembuatan bedengan cabai ya nah ini ini kan tempat pembuatannya kita keruk dulu nih lor caranya kayak gini lor ya rumput ataupun itu rumah kita masukin di tengah bedengan kayak gini terus nanti akan ditutup supaya apa ya supaya terjadi pembusukan di bawah lor ya terus kan nanti akarnya cabai kan masih di atas terus kalau ini nanti sudah busuk kan baru ke bawah karena ya jadi enggak enggak mempengaruhi dari pertumbuhan cabainya nantinya nah ini untuk lebih jelasnya nanti bisa diikutin ke depannya lor ya terus kalau kita ini 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 apa ya kita ini membuatan benih nih lor nah ini ini kemarin sisa-sisa benih yang kemarin tapi ini nanti juga masih dimanfaatkan untuk ditanam nih di sebelah ini kan masih bolong-bolong lor ya atau disulamin terus nanti akan dipindah ke situ jadi kita nanti fokus disini nih lor pembuatan benih kenapa kita sudah melakukan pembuatan benih padahal kan tanaman kita itu mak baru usia 46 HST ya itu ya ada pertimbangannya lor ya itu karena nanti pada saat usia kisaran 50an HST sampai 55 HST nanti kita sudah melakukan pembuatan benih diharapkan nanti pada saat benihnya sudah tua itu bisa ditanam lor ya ini rencana nanti benihnya kisaran usia 20 sampai 25 HST akan ditanam jadi nanti ini pada saat panen itu langsung ditanamin gitu lor panen diolah spray decomposer biar cepat pembusukannya terus langsung ditanam nah ini ini ada empat bedingan lor ya yang buat tanaman cabai ini satu itu dua tiga empat tempat bedingan nanti ya kisaran tanamnya nggak banyak nih lor paling cuma seribunan itu nah lanjut lagi di pembuatan bedingan ya atau pembuatan ini tempat persemayannya untuk tempat persemayannya ini kita emang tidak tanemin kayak tahun-tahun kemarin lor ya kalau tahun-tahun kemarin kan kita tanemin terus dipanen gitu ya seperti kita tanamin terisakti tuh tapi kalau tahun ini ini kita emang apa itu nisain ini lor nih kita nisain lahan yang digunakan untuk tempat persemayan karena apa karena kemarin itu kita itu tandurnya atau pembuatannya ini paling lama itu lor atau terakhir sendiri ya selisihnya sama yang sebelah-sebelah itu kan kemarin kan ada 3 sampai 4 minggu itu tapi alhamdulillah ini tanaman kita kan bisa dilihat lor ya itu sudah sekitar 20%an lebih itu itu sudah mulai merapu jadi bisa nyusul ya walaupun selisihnya jauh kalau perawatannya pas atau pertumbuhannya itu normal itu tetap bisa menyusul lor jadi nggak usah takut kalau tanamannya selisih berapa minggu gitu ya 1 atau 2 minggu yang penting tanaman kita itu sehat gitu lor nah ini nanti ya rencana cuma dibabuti lor ya dibabuti terus diincak-incak ini kayak gini ini kan kemarin sudah aku incak-incak sebagian lor ini sudah diincak-incak supaya apa supaya ini nanti terjadi pembusukan lor ya busuk terus nanti kalau sudah busuk kan bisa menjadi kompos ini jadi nggak usah di apa itu buang itu gulmanya ataupun di spray airby itu nggak usah langsung aja kita injak-incak ini lor ini yang masih setengah jadi terus yang ini yang masih ada gulmanya kayak gini jadi ya kita cari simpelnya aja lor dan dan juga ya ini nanti ya akan jadi pupuknya ya terus nanti kalau kayak gini apakah perlu di di spray dekomposer kalau pengen cepat cepat terjadi pembusukan ya alangga baiknya di spray dekomposer lor ya bagi yang punya tapi nanti kalau aku ya tidak aku spray dekomposer karena apa karena ini nanti masih di di apa itu ditunggu kembali untuk ditanamin atau disebar benih ya sekisaran seminggunya itu baru nanti baru apa ya baru di sebar itu lor jadi nanti ini sudah busuk dan siap untuk ditanamin nah dan untuk ini badangannya yang tengah lor ya ini yang tengah ini dikasih apa ini helo ya ini tuh ini kemarin juga sudah panen dipanen ini walaupun dapetnya ya kisaran 20an kilo tapi kan ya lumayan lor ya ini ini tengahnya nanti dikasih ini pontelo tapi yang pinggir pinggirnya ini nanti baru dikasih tanaman cabainya lor terus ini juga dikasih apa itu ini apa ini jahe ini tanaman jahe ini kita lanjut lanjut ini lor ya kita hincek hincek ini aja ini ini kan nanti seminggunya kan juga sudah busuk ini lor jadi ya aman aman aja ini nanti ini tapi kalau terpaksa nanti seminggu belum siap atau belum bisa ditanamin ya nanti akan kuseprah decomposer lor jadi bagusnya ya pakai decomposer kalau ada kalau gak ada ya nanti-nanti aja atau ditunggu busuknya juga gak masalah ya dulur ini tadi ya review kita pagi kali ini tentang pembuatan ini pembuatan tempat persemaian kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakin di kolom komentar karena kan ya namanya kasih materi kan ada yang paham ada juga yang belum paham jadi alangkah baiknya ya nanti tanyakan di kolom komentar saja lor pasti ya karena aku balesin gitu ya dulur makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir tentunya yang sudah dukung channel ini salam tani muda salam tani milenial assalamualaikum